Assalamualaikum sahabat arsi selami ketika sebuah hidayah datang pada orang pilihan dengan ridho dan izin Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh beruntung orang yang mendapatkan hidayah ketika perjalanan kami di Nairobi ibu kota Kenya pada saat itu Habib Umar untuk menjenguk Sheikh Solih Setelah itu kemudian beliau langsung menuju bandara untuk melanjutkan penerbangan Beliau pun menaiki mobil bersama kami dan ketika sampai di bandara ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri Yang merupakan penduduk asli Afrika Lalu dia pun bertanya kepada sopir tepat di samping Al-Habib Ali Siapakah mereka? Siapa mereka itu? Sambil menunjuk ke arah Habib Umar berserta rombongannya yang baru saja turun dari mobil Lalu sang sopir pun menjawab Mereka itu adalah orang-orang Islam Dan orang Afrika tersebut pun berkata Kalau begitu aku pun ingin menjadi seorang muslim Sang sopir pun kaget lalu bertanya Apa yang telah engkau ketahui tentang Islam? Lalu dijawab kembali orang Afrika tersebut Aku tidak ingin mengetahui apa-apa dulu Aku hanya ingin seperti mereka Jawabnya dengan penuh semangat Dan kemudian bertemulah dengan Habib Umar Hingga akhirnya dituntun ucapkan dua kalimat syahadat Hingga diberikannya nama Islam Yaitu Muhammad Nur Lalu Habib Umar pun berkata kepadanya Masuklah bersama kami ke ruang tunggu di bandara Para sahabat Habib Umar pun mengingatkan Jika sebentar lagi pesawatnya akan berangkat Habib Umar pun berkata Tidak biarkan dia masuk bersama kita Dan para sahabat pun menjelaskan Bahwa hanya lima menit Waktu yang tersisa hingga pesawat terbang Lalu Habib Umar pun menjawab kembali Biarkan dia duduk bersama kita Walaupun hanya lima menit Hingga dia akhirnya masuklah ke bandara bersama Habib Umar Dan tidak disangka Bahwa pihak bandara mengumumkan Bahwa pesawat akan ditunda dua jam kemudian Lalu Habib Umar mengajarkan mu'alab tersebut Tata cara berwudhu Hingga ke tempat wudhu Dan beliau juga mengajarkan Tata cara sholat Setelah itu selesai Dia pun ikut sholat berjamaah bersama Tata cara sholat Inilah warisan kenabian yang kita cari Yaitu hati yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang Jika kalian penuhi cinta dan kasih sayang Maka cahaya akan memancar dari wajah kalian Dan hanya dengan memandang Orang-orang akan tertarik Menuju Allah SWT Saudaraku Sampai disini ulasan videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh